selamat menikmati tapi sebelum aku mulai videonya, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari Finet Archeri Oficial nah Finet Lovers, belakangan ini aku tuh sering dapet keluhan dari kalian nih, keluhannya tuh kayak gini nah keluhannya itu tentang, kak kenapa sih kalau misalnya aku habis menembakkan anak panah atau habis ngerilis anak panah nih anak panah aku ini sering tertolak sama bantalan, apa sih penyebabnya nah di video kali ini aku bakal kasih tau ke kalian apa aja sih penyebab anak panah kalian itu tertolak sama bantalan kalian ya nah faktor yang pertama ya Vilo, faktor yang pertama itu yang bisa menyebabkan anak panah kalian tertolak sama bantalan kalian itu ada di bantalan kalian sendiri nah si bantalan ini bisa jadi sering dipakai, udah terlalu lama atau terlalu sering dipakai sehingga menyebabkan si bagian bantalan, si bagian tengah bantalan itu udah jadi padat ya jadi karena kalau misalnya si bantalan terlalu sering tertancap arrow itu tuh bisa menyebabkan si bantalannya, bagian tengah bantalannya itu bisa jadi padat nah itu yang menyebabkan arrow kalian tertolak atau mantul dari bantalannya Finet Lovers nah Finet Lovers faktor yang kedua itu ada di teknik kalian ya Finet Lovers kenapa aku bilang teknik kalian? karena teknik kalian itu sangat berpengaruh dalam lecutan arrow kalian itu nah si lecutan arrow kalian itu harus bergerak secara lurus ya nah kalau misalnya lecutan arrow kalian bergeraknya tidak lurus atau nge zig zag gitu nah itu yang menyebabkan arrow kalian itu tertolak sama bantalan kalian jadi pada saat arrownya melaju tidak lurus, saat menyebabkan bantalan dia tuh mengenainya poinnya itu di sisi-sisi poinnya jadi si poinnya itu tidak mengenai bantalan di bagian tajamnya ya tapi di bagian sisi-sisinya nah itu yang menyebabkan arrow kalian itu sering tertolak bantalan atau mantul dari bantalan nah faktor yang ketiga ya Finet Lovers faktor yang ketiga ini terjadi di arrow kalian sendiri kenapa aku bilang di arrow kalian sendiri? karena poin di arrow kalian itu ada masa berlakunya ya atau ada masa pakenya gak bisa dua tahun, tiga tahun terus-terusan dipakai karena si bagian tajam poinnya itu bisa tumpul ya Finet Lovers nah kalau misalnya si poin kalian bagian ujungnya sudah tumpul itu yang menyebabkan arrow kalian bisa tertolak atau terpantul dari bantalan saat kalian sudah merilis dari busur kalian nah kalau misalnya kalian sering main tanahan terus arrow kalian itu sering tertolak sama bantalan kalian nah kalian bisa ngecek tiga faktor tadi ya yang pertama kalian harus cek bantalan kalian yang kedua kalian harus cek poin kalian poin kalian itu sudah tumpul atau belum ya nah yang ketiga kalian harus cek teknik kalian nah kalau misalnya kalian masih ragu sama teknik kalian kalian bisa banget private class di Finet Archeri bersama Coach Andri untuk ngebenerin teknik kalian biar teknik kalian itu lebih bagus jadi poin kalian itu bisa meningkat terus-terusan nah kalau misalnya kalian mau private class di Finet Archeri kalian bisa hubungi admin nomor admin di bawah ini ya atau kalau misalnya kalian lagi cari perlengkapan panahan kalian bisa langsung aja order di nomor WA kita disini atau kalian bisa langsung cek out di e-commerce kita yang ada di Tokopedia Shopee Sambukalapita atau kalau misalnya kalian mau lihat harga dan katalog kita yang lainnya kalian bisa langsung aja kunjungi website kita di www.finetarcheri.com atau langsung follow instagram kita di atfinetarcheri.com karena di instagram kita juga banyak info-info menarik seputar dunia panahan nah Finet Lover segitu dulu penjelasan aku kali ini semoga penjelasan aku kali ini bermanfaat banget buat kalian ya nah buat kalian yang suka videonya jangan lupa ditekan tombol like-nya nah buat kalian yang masih punya pertanyaan seputar dunia panahan boleh aja langsung komen di kolom komentar biar kita bantu jawab dan kita bantu jelaskan semaksimal mungkin ya Finet Lover nah jangan lupa juga share video ini ke teman-teman kalian supaya ilmu yang aku berbagiin bermanfaat juga buat orang lain dan teman-teman kalian ya nah buat kalian misalnya yang udah nonton video ini sampai sini tapi belum subscribe jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari Finet Archeri Official bye bye nah Finet Lovers jangan lupa tonton video kita yang lainnya disini ditonton ya 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 ya